Mengawali Kompas Jateng Pagi di Sodara, sudah 98% proses penyaluran bantuan langsung tunai BPJS Ketenagakerjaan atau bantuan subsidi upah kepada pekerja berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Rencananya, Termin Kedua BLT BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja akan dimulai sebelum November 2020. Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fausia saat melakukan kunjungan kerjanya di Kabupaten Bekalongan, Jawa Tengah, Minggu Sore 18 Oktober 2020. Ida menyebut penyaluran bantuan subsidi upah BSU Termin Pertama kini sudah mencapai 98%. Total penerima bantuan subsidi upah BSU dari Kementerian Ketenagakerjaan kepada karyawan berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah adalah 12,1 juta orang. Ida menyebut untuk karyawan yang belum menerima bantuan bisa dikarenakan persyaratan yang belum terpenuhi. Oleh karenanya, biak kemenangkan meminta perusahaan untuk memperbaiki dan kembali mengurus ke BPJS Ketenagakerjaan. Salur 98%, jadi alhamdulillah sudah tersalur untuk 12 juta,1 juta. Jadi kita akan terus menyampaikan subsidi ini, insya Allah mudah-mudahan sebelum November kita bisa transfer untuk subsidi bulan November dan Desember. Menaka Rida menambahkan syarat penerima bantuan subsidi upah diantaranya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan upahnya di bawah 5 juta rupiah.